Antrian warga Denpasar untuk membuat maupun melakukan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM nampak terlihat di wilayah hukum Polresta Denpasar. Para warga harus mengantri dalam mengumpulkan berkas persyaratan dan menunggu giliran untuk berfoto dan uji teori. Meski demikian, Wakas Atlantas Polresta Denpasar mengatakan, pasnya digelarnya operasi patuh agung sejak 29 Agustus hingga 11 September 2019, pembuatan SIM di wilayah Polresta Denpasar masih terpantau normal. Hanya saja jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini pelanggaran yang terjadi selama operasi patuh agung digelar mengalami peningkatan, yakni terdapat sekitar 2.200 pelanggaran yang terjadi. Kalau pelayanan SIM di Polresta Denpasar sejauh ini masih normal, tapi yang mengalami peningkatan untuk kita di wilayah hukum Polresta Denpasar yaitu jumlah tilang. Jadi yang tadinya normal dari polsai jajaran maupun dari Polresta kita melakukan penindakan terhadap 8 fokus pelanggaran yang jadi prioritas kita, itu ya selama ini tidak sampai dengan jumlah yang ada sekarang. Yang kita ditargetkan untuk Polresta Denpasar sebanyak 2.000, nah sekarang kita sudah lebih daripada 2.000. Jadi sudah 2.200 sekian untuk sampai dengan hari ini untuk data pelanggaran. Untuk pelanggaran yang terbanyak saat ini apa Pak? Pelanggaran yang paling banyak di peringkat pertama itu helm, itu paling banyak. Kemudian di bawah umur, kemudian melawan arus, itu yang paling banyak. Dalam operasi patung agung 2019, terdapat 8 fokus pelanggaran, seperti penggunaan helm standar nasional Indonesia, penggunaan sabuk keselamatan, pengendara di bawah umur, kendaraan yang menggunakan rotator, pengendara yang mengkonsumsi alkohol, pengendara yang melawan arus lalu lintas, dan juga pengendara yang menggunakan headset dan handphone saat berkendara. Tercatat pelanggaran terbanyak terjadi pada pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, pengendara di bawah umur, dan pengendara yang melawan arus lalu lintas. Angga Risa, Kompas Dewata